Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rejen yang membahas Ternate dalam pembacaan kartu tarot Untuk perasaan dia kepada Capricorn Oke kita mulai kocok kartunya ya Saya kocok dulu ya Wow baru satu kali gerakan udah keluar nih Oke disini ada this sun Disini juga ada queen of walls Disini ada five of integrals Ada queen of cups Ada egg of cups Ada egg of wands Jadi kita artikan satu-satu kartunya Oke yang pertama dari Ada the moon ya The moon Dekat ke the moon ya Ini berarti Biasa orang ini berpikir bahwa Mungkin kamu Yang sudah Berumah tangga Atau Dia yang sudah berumah tangga Namun perasaan kalian sangat kuat ya Terutama kekuatan perasaan kalian ini Mungkin kalian memiliki Kecocokan dalam Hubungan Seperti Fisik Ya fisik ya Namun dalam hubungan ini Kalian perlu berhati-hati ya Karena Karena Di satu sisi ya Ini Seseorang ini berpikir bahwa Dia harus Menyimpan Rasa Perasaan Perasanya kepada kamu Karena Dia berpikir bahwa Apa Ini tuh hubungan yang Terlarang Ya Jadi Walaupun dia sintas Tengah mati kepada kamu Namun dia tetap Menjaga jarak Ya Kemudian Kartu kedua Ada Thin of sword Ya Seseorang Selalu berdoa Dan pasrah Kepada Tuhan Ya Walaupun dia sangat Mengandalkan kamu Ya Bagi dia Kamu adalah Sesuk yang Bisa diandalkan Karena Kamu adalah Sesuk yang Bertanggung jawab Kamu sesuk yang Dewasa ya Kamu orang yang Disiplin ya Jadi Bagi dia Kamu adalah Sesuk yang Dia cari Beberapa ya Dari kalian Jadi Capricorn Seseorang memiliki Harapan Ya Kepada kamu Dia berpikir bahwa Dengan kamu Dia bisa Mendapatkan Banyak pengalaman Mungkin dia banyak Belajar dari kalian Ya Mungkin dari Kelebihan kalian Dalam Mengelola Satu Usaha Ya Dia berpikir bahwa Kalian adalah Orang yang cerdas Ya Kalian orang yang Ambisius Yang membuat dia Selalu Terobsesi Dengan semangat Kerja kalian Ya Jadi dia memiliki Harapan Untuk masa depan Kalian Ya Beberapa dari Kalian Juga Dia Bersedia Ya Bersama kalian Menghadapi Kesulitan Apapun Yang Akan terjadi Ya Dalam Hubungan Kalian Kesulitan Dimaksud Yaitu Meskipun Kalian Susah Ya Dalam Peninsial Ya Dia tetap Dengan Digi Ya Walaupun Dia harus bersusah Payah Ya Dia percaya Bahwa Kalian adalah Seorang Pemimpin Ya Seorang yang bisa Dia diandalkan Maka Disulit Apapun Hubungan Ini Dia tetap Bertahan Dengan Kalian Kemudian Masuk Di Queen Of Cups Queen Of Cups Beberapa Dari Kalian Jodiac Capricorn Seorang Sangat Memperhatikan Kalian Melalui Media Sosial Ya Lewat Instagram Ya Disering Kepuin SD Kalian Ya Kamu Aktif Enggak Ya Dan Beberapa Dari Kalian Dia merasa Perlu Menjaga Kalian Ya Dia sangat Peduli Gitu Sama Kalian Jadi Kadang Kalau Kadang Mungkin Kamu Bosan Ya Dengan Kalau Dia sering Sudah Makan Belum Gitu Kadang Kamu Gak Balas Ya Dia Saya Mere Disini Sedikit Kesewa Kadang Dia Bingung Sama Kamu Ya Capricorn Dengan Dia Bingung Dengan Karakter Kalian Karena Kadang Kadang Kalian Cuek Sama Dia Makanya Kadang 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 Bingung Dengan Kikap Kalian Kadang Seseorang Ini Beberapa Dari Kalian Capricorn Kadang Kadang Dia Sudah Merasa Pesimis Dalam Hubungan Ya Karena Kalian Terlalu Cue Kadang Mungkin Dia Sering Menasih Kalian Untuk Beberapa Hal Yang Baik Untuk Kalian Menolak Itu Atau Tidak Mendengarkan Bagi Kalian Tidak Ada Yang Kalian Itu Gimana Ya Ada Waktu Sebenarnya Ada Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Menasih Hati Kalian Karena Kalian Ini Sedikit Keras Kepala Gitu Kalau Sudah Bilang A Gitu Kalian Ini Capricorn Jadi Makanya Seseorang Dari Beberapa Kalian Jadi Capricorn Kadang Diketiwa Dengan Setup Kalian Karena Kalian Itu Kalian Itu Peribadian Dewasa Tetapi Kenapa Kadang Kadang Dia Perlu Mengingatkan Kalian Untuk Berhati Hati Dia Ingin Kalian Menjadi Sesuk Yang Tetap Bisa Dia Andalkan Kadang Kadang Kalian Secara Kalian Salah Gitu Terus Kalau Dia Tegur Kalian Malah Marah Gitu Makanya Kadang Dia Kecewa Dia Memilih Untuk Pergi Beberapa Dari Kalian Ada Ketidak Sesokan Mungkin Dia Merasa Sikap Kalian Ini Sudah Mungkin Tidak Menghargai Dia Padahal Kalian Ini Kan Jujur Kalian Hanya Bersikap Jujur Saja Gitu Berarti Kalian Tidak Menghargai Dia Cuman Ya Begitulah Karakter Kalian Capricorn Ya Cuman Ceseorang Kalau Ceseorang Ini Tidak Terlalu Dewasa Pemikirannya Maka Dia Akan Cepat Sekali Kecini Setelah Menjalankan Kalian Kita Cari Lagi Kartu Berikut Capricorn Apa Yang Dia Rasakan Kepada Kamu Capricorn Kadang Kalian Ini Adalah Orang Yang Cerdat Kalian Tegas Dan Bertanggung Jawab Itu Bagi Dia Namun Kadang Kata Kata Kalian Itu Pedas Jadi Tetapi Dibalik Ketersinggungan Dia Terhadap Perkataan Kalian Yang Tegas Dan Pedas Itu Dia Selalu Berusaha Untuk Berpikir Positif Pada Kalian Karena Dia Mengetahui Betul Bagaimana Karakter Kalian Dia Melihat Kamu Adalah Sesuk Yang Rajin Kalian Memang Kalau Sudah Fokus Dalam Pekerjaan Kalian Memang Kadang Sampai Kalau Dia Telepon Atau Dia Cep Sampai Nggak Balas Dia Kadang Merasa Keciwa Cobalah Untuk Cering Membuka WA Dia Ambil Waktu Untuk Bisa Membalas Karena Dia Mengerti Kalian Itu Lagi Sibuk Dalam Pekerjaan Namun Disini Cobalah Beberapa Menit Sempatkan Beberapa Menit Untuk Setidaknya Menghargai Membalas Apa Pertanyaan Dia Itu Karena Dia Peduli Sama Kalian Mana Coba Kalau Dia Bersikap Seperti Kamu Bagaimana Perasaan Kamu Dia Merasa Bahwa Beberapa Dari Kalian Capricorn Seseorang Merasa Bahwa Semangat Kerja Keras Kalian Itu Menular Kepada Dia Dan Ketika Kalian Sibuk Dia Melihat Kalian Fokus Akhirnya Karena Dia Tidak Mengganggu Aktifitas Kalian Dia Tidak Mengganggu Konsentrasi Kalian Makanya Dia Memilih Untuk Fokus Kepada Pekerjaan Dia Juga Beberapa Dari Kalian Memiliki Pasangan Yang Lebih Dewasa Dari Kalian Melihat Capricorn Merasa Nyaman Dengan Seseorang Yang Dewasa Karena Melihat Disini Capricorn Menyukai Hubungan Itu Nyaman Kalian Kurang Suka Pertentangan Kalian Suka Dalam Hubungan Itu Berpikir Dewasa Walaupun Kadang Kalian Seperti Kekanak Kanakan Juga Tapi Kalian Sangat Menginginkan Atau Kebanyakan Dari Beberapa Dari Kalian Capricorn Kalian Lagi Suka Wanita Yang Dewasa Dan Inilah Dia Juga Tahu Diri Bahwa Diri Lebih Dewasa Dari Kalian Makanya Dia Berusaha Untuk Mengerti Kalian Yang Mungkin Sedang Fokus Menyiti Karir Kalian Orangnya Positive Thinking Sama Kalian Dia Punya Harapan Sama Kalian Jadi Terkadang Dia Jika Dia Tidak Lagi Memberi Kabar Itu Berarti Dia Sedang Sibuk Dengan Pekerjaan Dia Maunya Hubungan Kalian Berjalan Biasa Biasa Kalau Kamu Fokus Sama Pekerjaan Kamu Dia Juga Fokus Ke Pekerjaan Dia Nanti Kalau Kalian Punya Waktu Dia Juga Tidak Memaksa Betul Betul Karena Disini Kalau Beberapa Dari Kalian Jadi Capricorn Kalau Dia Ngotot Gitu Ya Kamu Ini Tidak Suka Gitu Kalau Ditanyain Ini Itu Gitu Kamu Gak Suka Makanya Dia Juga Sadat Diri Jadi Kalau Dia Berlalu Dari Kalian Mungkin Bukan Berarti Dia Mencari Yang Lain Tapi Dia Sebenarnya Sedang Ingin Fokus Depada Pekerjaan Dia Juga Ya Seberapa Dari Kalian Jodhia Capricorn Seseorang Sedikit Ragu Dengan Komitmen Komitmen Kalian Ini Mungkin Pengaruh Dari Sikap Kalian Yang Sedikit Cuek Kalian Terlalu Sibuk Sama Pekerjaan Sehingga Tidak Ada Waktu Untuk Dia Satu Sisi Dia Semangat Ketika Dia Lagi Pesimis Dia Mengingat Dia Berpegang Kepada Komitmen Kalian Terkadang Dia Ragu Untuk Melanjutkan Hubungan Ini Beberapa Dari Kalian Namun Terkadang Lagi Dia Mengingat Tentang Apa Yang Sudah Kalian Sepekati Bersama Dalam Hubungan Kalian Disini Pasangan Kalian Beberapa Dari Capricorn Dia Galau Kadang Dia Tingin Bicara Dia Tingin Ngomong Sama Kalian Tapi Kalian Kadang Mesti Sibuk Bekerja Jadi Dia Sering Stalking Dia Ingin Curhat Tapi Kalian Sedang Sibuk Jadi Untuk Saat Ini Seseorang Yang Kalian Tanyakan Ini Dia Melihat Kalian Ini Sudah Bagus Sudah Hampir Mendikati Sempurna Buat Dia Hanya Saja Ada Sikap Kalian Itu Yang Membuat Dia Kecewa Dan Memilih Untuk Mengalihkan Perhatian Dia Agar Tidak Terlalu Fokus Dekada Kalian Karena Dia Tidak Ingin Terlalu Berlama Dalam Kegalauan Dia Sambil Disini Dimulai Dari Bulan Maret Sampai Seterusnya Sambil Disini Akan Ada Perbincangan Ada Komunikasi Yang Baik Beberapa Dari Kalian Capricorn Akan Ada Kabar Baik Dari Seseorang Dia Ingin Melanjutkan Hubungan Dia Ingin Hubungan Ini Menjadi Kedepannya Kalian Merubah Cara Sikap Kalian Agar Lebih Intensi Dalam Berkomunikasi Untuk Memperkuat Hubungan Kalian Ini Karena Dia Memiliki Koneksi Hanya Kepada Kalian Seseorang Seseorang Ini Seseorang Setia Dia Berpegang Kepada Komitmen Kalian Dia Ingin Bicara Tentang Hal Baik Untuk Kalian Untuk Mendorong Kalian Agar Lebih Bersemangat Dalam Bekerja Agar Kalian Lebih Sukses Lagi Jadi Sekarang Bicara Sama Kalian Dan Beberapa Berharap Untuk Berjodoh Dengan Kalian Sangat Berharap Saya Melihat Disini Di bulan Maret Sampai Seterusnya Ini Saya Melihat Ada Beberapa Dari Kalian Yang Akan Bertemu Dengan Jodoh Ya Dan Mungkin Beberapa Dari Kalian Akan Datang Dia Akan Datang Untuk Memenawarkan Komitmen Untuk Hubungan Yang Lebih Baik Atau Pertunangannya Dan Beberapa Dari Kalian Seseorang Ingin Melamar Kalian Dia Sudah Berpikir Untuk Membicarakan Soal Lamaran Dia Kepada Kalian Capricorn Ini Saya Melihat Orang Dewasa Ya Tapi Kalau Ketanak Anakan Lumayan Juga Capricorn Namun Dia Bisa Diandalkan Sosok Kalian Itu Sosok Yang Berbawa Kalian Itu Sudah Dikadirkan Seperti Itu Makanya Banyak Yang Melirik Kalian Sosok Sering Jadi Sorotan Kadang Kadangkala Ada Bisik Bisik Dari Teman Teman Dia Yang Membuat Dia Jauh Dari Teman Teman Dia Karena Teman Atau Saudara Dia Karena Mereka Jarang Melihat Kalian Berdua Jalan Jalan Bersama Ngopi Bareng Atau Refreshing Makanya Ada Hasus-hasusan Dari Luar Yang Membuat Dia Sedikit Terpengaruh Namun Dia Percaya Dia Berpegang Teguh Dengan Komitmen Kalian Dia Percaya Kepada Kalian Dan Dia Tau Koneksi Kalian Sangat Kuat Makanya Disini Dia Berusaha Menghindari Masukan Masukan Negatif Karena Lihat Dia Hanya Ada Kamu Dan Dia Tidak Mau Karena Masukan Masukan Orang Yang Tidak Berkanggung Jawa Membuat Temuan Kalian Akhirnya Menjadi Anjur Jadi Apapun Masukan Orang Tentang Kalian Keburukan Kalian Dia Tidak Peduli Itu Karena Dia Benar Benar Mencintai Kalian Karena Dia Benar Mencintai Kalian Dengan Kalian Dia Merasa Hidupnya Mulai Bergairah Semangatnya Semangat Kerjanya Pun Ada Ya Dengan Kalian Dia Merasa Bahwa Kalian Telah Merubahnya Menjadi Seseorang Yang Bisa Bersikap Dewasa Daripada Dia Diri Dia Sebelumnya Gitu Saya Melihat Disini Beberapa Orang Berpikir Ya Rasanya Saat Ini Adalah Apapun Yang Apapun Perbedaan Yang Kalian Melih Ya Atau Apapun Sifat Yang Tidak Disukai Kamu Sifat Dia Yang Kamu Tidak Suka Dia Berusaha Untuk Merubah Ya Berusaha Untuk Merubah Merubah Pula Pikir Dia Agar Demi Mempertahankan Cinta Kalian Bagi Dia Kamu Adalah Satu Satunya Selamat Beberapa Dari Kalian Situ Orang Ini Merasa Sangat Nyaman Berada Dekat Kalian Merasa Kalian Kedewasa Kalian Kecerdasan Kalian Cara Kalian Bersikap Kepada Dia Sangat Dewasa Kalian Dari Bawah Makanya Dia Menghargai Sangat Menghargai Kalian Keputusan Kalian Jadi Capricorn Dia Percaya Bahwa Kalian Pantas Untuk Dijadikan Pendamping Kalian Pantas Diandalkan Kalian Itu Buat Dia Kalau Kalian Membuka Usaha Kalian Bisa Dijadikan Pemimpin Kalaupun Seseorang Ini Punya Usaha Bisnis Dia Selalu Mengandalkan Masukan Masukan Motivasi Dari Kalian Jadi Jangan Bosan Kalau Dia Sering Bertanya Tentang Bisnis Kalian Gimana Solusi Terjadi Masalah Tolonglah Memberikan Dia Solusi Terbaik Karena Dia Membutuhkan Saran-saran Kalian Dengan Dari Kata-kata Kalian Itu Membuat Dia Ada Semangat Ada Pegangan Seperti Dia Menguatkan Dekat Dia Kalian Yang Selalu Semangat Dia Untuk Berubah Menjadi Lebih Baik Lebih Dewasa Dan Juga Lebih Percaya Diri Dalam Mengerjakan Tugas Tugas Dia Baik Tugas Usaha Ataupun Dalam Pekerjaan Oke Sampai Disitu Saja Selamat Buat Kalian Yang Nanti Akan Kalian Mendengar Kabar Dari Seseorang Seseorang Yang Anda Tanyakan Ini Dia Ingin Sekali Datang Kepada Kalian Untuk Menjalin Hubungan Yang Lebih Baik Sebagian Dari Kalian Juga Mengatur Rencana Perkawinan Kalian Akan Bertemu Dengan Jodoh Kalian Seseorang Ini Akan Mengambil Keputusan Untuk Melamar Kalian Atau Jangan Ragu Kadang Kala Kalaupun Kamu Belum Bisa Mengambil Keputusan Untuk Kejinkan Selanjutnya Namun Terkadang Semesta Mengatakan Lainnya Karena Kalau sudah Jodoh Dan sudah Waktunya Tetap Saja Kalian Tidak Bisa Menolak Itu Bagi Kalian Yang Memang Sedang Mencari Pasangan Yang Terbaik Jika Kalian Bertanya Dan Perasaan Dia Dia Bersikir Bahwa Kamulah Satu-satunya Jodoh Dia Namun Dia Masih Mengumpulkan Niatnya Dulu Menguatkan Membulatkan Tekadnya Dulu Sebelum Dia Datang Untuk Memberi Sabar Baik Atau Membicirakan Soal Hubungan Kalian Ke Jangka Panjang Ya Seorang Beberapa Dari Kalian Kalian Akan Menemukan Sosok Kinta Sejati Dari Orang Yang Anda Tanyakan Ini Beberapa Dari Kalian Capricorn Seorang Di Luar Sana Yang Tidak Terkoneksi Dengan Kalian Ini Dia Berpikir Bahwa Kalian Jodoh Dia Kalian Adalah Sesuatu Yang Bisa Diharapkan Selalu Optimis Itu Yang Semangat Semangat Kalian Ini Membuat Dia Hidup Dia Lebih Banyak Berubah Dia Merasa Nyaman Dengan Kalian Dia Merasa Percaya Dalam Memulai Bisnis Dia Atau Pekerjaan Dia Dia Merasa Percaya Diri Dan Baik Dengan Kalian Dia Merasa Seseorang Ini Beberapa Dari Kalian Capricorn Seseorang Merasa Bahwa Dengan Kalian Dia Bisa Punya Banyak Jalan Dia Sangat Terobsesi Dan Termotivasi Dengan Cara Kalian Dalam Fokus Kalian Dalam Keterjaan Cara Kalian Dalam Keterjaan Juga Dia Sering Memperhatikan Itu Jadi Dia Memiliki Harapan Kepada Kalian Sampai Disitu Dulu Dengan Saya Untuk Jadi Capricorn Tentang Perasaan Dia Kepada Kamu Capricorn Semoga Menginfirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada